Lalu bagaimana kondisi Museum Nasional saat ini? Setelah api bisa dipadamkan, kita bergabung dengan Anggita Maura yang berada di lokasi. Ya, Anggita, sudah diketahui berapa banyak artefak yang habis dilalap api. Ya, selamat siang Rizky Hasan dan juga Permisa. Pasti kebakaran yang melanda Museum Nasional Indonesia atau Museum Gajah yang lebih tepatnya di gedung A saat ini kondisi di gedung pun hangus terbakar dan atap bagian belakang pun tampak ambruk. Sementara itu pihak dari forensik pun juga sedang melakukan pemeriksaan lebih lanjut di olah TKP dan untuk prioritas saat ini yaitu perlindungan terhadap artefak-artefak yang berharga di dalam museum. Dan belum diketahui secara pasti ada tidaknya benda-benda bersejarah yang turut terbakar dalam peristiwa ini. Yang dimana memang di dalam gedung A ini berisi benda-benda bersejarah yang bernilai harganya. Dan kebakaran museum pun terjadi akibat korsleting listrik di bagian belakang pameran gedung C. Dan untuk saat ini pun kami masih menunggu informasi lebih lanjut terkait update kebakaran ini. Rizky. Ya Anggita lalu apa hasil penyelidikan polisi terkait penyebab dari kebakaran ini? Ya Anggita ya nampaknya komunikasi kami terbutus pemirsa dan terima kasih Anggita atas laporannya selamat bertugas kembali. Rizky. Rizky.